Intro Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir Selain itu, sampah pada umumnya hanya dibakar oleh masyarakat yang akhirnya menjadi limbah yang bisa mencemari lingkungannya Permasalahan semakin besar dari waktu ke waktu Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu semua? Kita adalah penyebab masalah, kita juga lah yang harus bertanggung jawab untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya, Rahmalia Selzatila Dewanti dari SMA Negeri Pilang Kenceng Akan memperlihatkan gambaran realisasi dari program Baksasi atau Bang Sampah Siswa di SMA Negeri Pilang Kenceng Sampah menjadi masalah Bahkan, sampah bisa menjadi bencana Untuk itu, perlunya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya Tahap awal untuk menjalankan program Bang Sampah adalah dengan sosialisasi dan pembentukan tim Dalam tahap ini, kami bekerjasama dengan OSIS MPK untuk mengkoordinasikan siswa Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan siswa dari tiap-tiap kelas yang nantinya bertugas menyampaikan informasi mengenai Bang Sampah kepada siswa di kelasnya Perwakilan ini juga yang nantinya akan diamanai tugas untuk menjadi tim di dalam Bang Sampah SMA Negeri Pilang Kenceng Inilah lokasi yang nantinya akan ditempati untuk melaksanakan program Bang Sampah SMA Negeri Pilang Kenceng Dalam tahap pertama, siswa datang membawa sampah Kemudian, sampah ditimbang oleh seksi pengumpulan Dalam tahap ini, diperlukan timbangan untuk menimbang sampah Untuk tahap yang kedua, sampah yang sudah ditimbang kemudian diserahkan kepada petugas untuk dipilih sesuai jenisnya Dalam tahap ini, diperlukan karung untuk pada sampah Tahap yang ketiga yaitu, siswa yang telah menyetor sampah dan sudah ditimbang menuju ke sekretaris untuk dicatat Selanjutnya yaitu tahap keempat Setelah semua kelas sudah menyetorkan sampahnya, pendahara dan seksi penyetor menuju ke pengepul untuk menyetorkan sampah Tahap kelima yaitu, uang yang didapatkan dari hasil penyulaan sampah tadi kemudian akan dicatat dan dimasukkan ke dalam tabungan kelas Tabungan ini bisa dimanfaatkan siswa untuk kas kelas atau kebutuhan lain yang berhubungan dengan kelas Pada saat kenaikan kelas dan saldo ditabungan tersebut masih, siswa dapat menarik uang ditabungan tersebut Jadi teman-teman, ini hasil pengumuman ini sama kita seorang? Ya, uang ini nanti bisa ditambah ke teman-teman ya? Ya, mohon! Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran realisasi dari program Baksasi Langkah kecil yang kami mulai dapat berpengaruh besar terhadap lingkungan Marilah kita sebagai pelajar mewujudkan lingkungan yang asri dan bersih Saya, Rahmalia Selsabila Dewanti, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh